Oke selamat bergabung ya Juara 2 ya Juara 2 sebagai Pemenang CRL Indonesia kemarin ya Kasarnya itu kalau juara 2 itu Apa ya namanya Pemenang tanpa makota ya Bener gak ini bro Akbar Ya bener banget om bener-bener Ya kemana itu perjalanannya Keseruannya di CRL Season ini season berapa ya Mas Akbar Ini sih kayaknya season final sih om Buat yang tahun ini Oh tahun ini CRL itu Sendiri turnamen Ya mas Halo mas Masih terhubung mas Ya masih-masih apa om CRL itu turnamen apanya mas Kalau untuk turnamen CRL itu kan Kayak gini om Jadi CRL itu kan Buat turnamen yang dibuat oleh Supercell Buat 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 pemainnya Untuk menang Skillnya Nah Ya Tentu sendiri kan Ya modelnya sama sih om Itu buat Buat membangin skill kita ke Jadi nanti kita juga dapet reward Dapet Melatih skill kita Oh Berarti CRL ini Edisi di Indonesia ya mas ya Class Royal League Indonesia ya Ya Dan untuk CRL ini kan udah Ada 3 musim om Yang sebelumnya ada 3 musim Sebelum ini Sebelum ini udah ada 3 musim Jadi Jadi Berarti ini musim keempat ya mas ya Iya musim keempat Bener banget Itu Kualifikasinya gimana nih mas Maksudnya Apa ada Perjalanan khusus Sebelum menuju 32 pesan ya mas ya Iya bener banget Ada om Itu gimana Perjalanan gimana itu mas Jadi sebelum ini kan ada 3 season Nah Iya betul Kalau untuk secara player umum sendiri itu Mereka yang loss 32 ini kan Ada yang udah dari awal ikut Dari yang season 1 Sampai yang Tiga kemarin Tiga Ya Itu kan season ada poinnya Oh gitu Ya Mungkin bisa tanya at Minya UCRI sendiri Kalau untuk masalah poin itu Betul Kalau untuk Saya sendiri Baru ikut yang season 3 kemarin Season 3 kemarin itu kan Saya dapat Sampai ke 16 atau 18 besar Saya lupa Nah itu Maksudnya 20 poin Kalau gak salah Oh gitu Iya bener Nah itu Nah 20 poin itu Jadi yang bikin saya lolos ke Kualifikasinya Kualifikasinya om Iya bener banget Oh gitu Berarti Faktor poin ya mas Diambil dari season sebelumnya ya Iya bang bener banget Yang saya lihat itu mas Ada 24 ya mas Yang udah lolos otomatis Bener ya mas ya Iya bener banget om 24 Berarti Sisa slot 32 itu Di perebutkan dari mana itu mas ya Dari Last chance qualifier Oh LC LC key ya Iya bener Itu berarti Mereka bertarung lagi Gak gitu ya mas Iya yang Belum Belum lolos dari Mas Tumpahnya bertarung lagi ya mas ya Lagi buat Loss ke 32 besar Ya berarti ada slot 8 itu ya mas ya Iya Oke Mantap juga nih Penjelasan malas mas akbar Ya udah Kita lanjut ke Ke ini ya mas Pertanyaan selanjutnya Saya mau tanya Perjalanan mas akbar sendiri Gimana Di CRL 2021 Dari Babak 32 Sampai menuju final Itu di babak 32 Mas akbar ngelawan siapa Mas Kalau untuk sebelumnya Itu kan saya kan main di LC key to home Nah Saya kan Di LC key itu kan Main 8 round Nah 8 roundnya itu kan Gak kalah semua Jadi Saya beringat 1 Dan otomatis lolos Betul Nah Untuk yang 32 besar itu kan Yang pertama saya main lawan AIM PASYA Nah itu kan Dia temen saya sendiri Kebetulan Jadi Pasannya ngepur atau Gak lah Gimana itu mas Enggak Dia Bo Dia Sibuk kali ya Mungkin sibuk kali ya Iya bener Sibuk Berarti pada saat Udah masuk ke dalam Klan Dipanggil oleh Wasid Berarti dia gak ada ya Mas ya Gak ada Oh enak Bener Kalau kata Bahasanya itu Menang banci Iya Berarti Mas akbar Enggak harus Keluar keringat Banyak ya Iya Om jawa itu Enggak harus Keluar keringat Berarti Berarti Deknya mas akbar Belum terbaca ya Di 32 besar ya Kalau untuk Dek sih Mungkin orang-orang Juga udah tau sih om Kalau saya Mas Ego ya Mas Ego ya Ini kalau Kata Agib ya Itu Jelly 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 ungu Bener banget Jelly ungu Bener Bener Itu menakutkan itu Berarti Udah nih Kita lanjut nih Di babak 16 besar ya mas Kalau untuk 16 besar Kemarin lawan Anak Indonesia sih om Klannya Benzer itu Yang IDN Ferry Kalau gak salah Itu keras itu mas Iya om Keras juga keras Berapa skornya mas Skornya kemarin 2-1 Enggak salah 2-1 Mantep Pakai ego lagi ya Bener Penentunya itu Bener Berarti Udah menang 16 besar Terus ke 8 besar mas Ya ke 8 besar itu Lawannya Kalau gak salah Apa ya kemarin Wah Kalau gak salah Terus nih mas akbar ini Sekali Lupa mas Si Siapa mas Si Siapa ya Kemarin Adalah Kalian Ingeri-ingeri Anak-anak Anak mana Anak-anak mana Oh iya Anu Anak-anak Bewa Gak salah Anak-anak 21 itu Oh sorry saya kelupanya ini sistemnya duel bu tria masnya ya duel bukri ada ada Ben nggak bened-benednya bened-benednya enggak enggak ada diom jadi itu kayak model luar gitu duel dekom biasanya normal ya ya cuman band Jawa Raja ya kalau gak salah bener nggak ya bener banget kenapa itu enggak pakai jawabas kalau menurut Mas Akbar kalau menurut saya sih karena mungkin kartunya kan kan tuba belum ada sebulan juga jadi untuk untuk orang membaca ngebaca permainannya itu jadikan masih susah itu mesin saya masa ya elah ngomong-ngomong aja jadi pas lah ya juri mengatakan Oh enggak usah pakai ini ya pakai pakai jawara ya Mas ya bener banget berarti Mas Akbar menang yang lawan dengan skor 21 Mas atau 2-0 ya 21-21 Kenapa tuh Mas ada celah 21-21 kayak gitu Mas ya berarti ada deck yang belum ini ya belum dikuasai atau gimana itu Mas lebih ke matchup ya Om matchup apa mas matchup itu jadi kita main misalkan deck 1 deck kita itu kebaca aja sama deck lawan atau di oh gitu itu berarti berarti misalnya nih saya nih pakai deck tahu kan deck adalah saya masak wajah ya double print ya tahu saya itu kesulitan kalau ketemu PK berarti bener ya matchupnya saya itu PK ya Mas ya Iya bener banget Om Hc nya itu Hc nya itu ya berarti yang deck kita bisa dibutuhin sama deck lawan kayak gitu Mas ya Iya gampangnya gitu oh gitu berarti Mas Akbar di dua maksudnya di tiga match itu ada satu match yang kebaca ya tekniknya ya Iya bener banget Oh bener banget ya udah deh udah deh kita lanjut ke babak semifinal nih 8 pesan menang nih Mas Akbar nih di semifinal ketemu siapa nih Mas? di semifinal ketemu anak sulut-sulut espor Elsa siapa? Elsa itu berarti temennya bener ya Mas ya? bener kan orang sulut ya? bener banget bener banget oh berarti satu komunitas ya sulut tuh lebih ke Manado nggak ya Mas ya? sulut iya Om Manado iya bener sih Om Manado ya Manado best game ya setelah saya Manado Ribbon Manado apa lagi Mas ya? ada Tondano Ribbon juga ada terus Manado Titan sudah ada banyak pokoknya komunitas terbesarnya di Indo kan di sulut sana wah emang betul nih kayaknya saya harus ke sulut nih Mas harus hubungi pencari itu Mas oke berarti Mas Akbar tenang lagi nih? iya 2-0 wuih mantep nih berarti deck-decknya Mas Akbar nggak kemessap ya? enggak saya Om wuih mantep dia berarti dia kalau kalau Egoling kalau ketemu deckhawk atau deckcycle bisa kalah ya deckcycle ya Mas ya? iya bisa Om bener-bener berarti lawannya pakai deckcycle ya? iya bener banget 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 oh bangunan bangunan ya? iya bangunan satu pas sama Eko oke nih Mas di semifinal udah kita bahas semua nih perjalanan Mas Akbar nih selanjutnya nih kita akan ke pertanyaan ketiga nih saya nanya nih di final ya Mas ya? iya di final Mas ketemu siapa Mas? ketemu anak dewa oh iya saya sempat nonton nih Mas saya lupa Mas kalau nggak salah skornya 3-1 ya Mas ya? iya kalah dong oke Mas kita review nih Mas nggak usah nangis lah Mas yang namanya pertandingan itu kan ada menang ada kalah Mas tapi seperti intro pertama Mas kalah di peringkat 2 itu lebih baik kalah di awal lah Mas bener nggak ya Mas ya? bener banget sakit ya Mas ya? sakit sakit udah ke obat belum sakit ya Mas? kalau sekarang sih udah sih udah berarti satu malam ada apa Mas? kan ada yang nyembuhin oh nyembuhin ya kita nggak usah kasih tau ya sambil nyembuhin ya nggak biarkan orang bertanya-tanya ya Mas ya? iya 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 berarti satu hari mau nangis ya merat iya iya oke Mas kita lanjut ke operolan pertandingan ya Mas ya kemarin kan ketemu Ahyar ya Mas ya? iya bener banget itu kalau saya tahu ya Mas di turnamen saya dua kali dia tuh sering juara ya iya dia tuh master deck cycle ya Mas ya? iya iya Om dia jago cycle nya tapi kenapa di empat match kemarin dia nggak pakai cycle ya Mas ya? iya kalau untuk itu mungkin strategi sih Om strategi dia strategi ya met2 kemarin kalau nggak salah dia pakai lockbait iya oke sorry kita bahas P1 dulu ini Mas Akbar ini menang nih di met1 nih iya 1 iya bener iya bener ini kalau saya lihat pada saat labja itu Mas Akbar itu menang hoki juga sih Mas iya iya bener sih Om bener gitu menang hoki emang si Ahyar itu pakai DKB Mas? di met pertama yang pas Mas Akbar pakai DKB Mas? pakai hoax cycle Om tapi yang versi Inverno oh yang ada gempanya Mas ya? iya yang ada gempanya iya iya oh Invern Tower Invern Tower itu fungsinya untuk nge-counter ini ya EGOLnya Mas Akbar ya? nggak guna juga sih Om sebetulnya itu oh iya kalau EGOL itu nggak ini juga ya nggak guna ya karena dia pas pecah malah tambah sakit ya? iya mending ke bom tower sih iya 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 berarti bisa dikatakan menangnya nggak terlalu ini ya nggak terlalu OP dan menang hal yang sangat sengit lah iya 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 mk terus-terus akhirnya pake deck logbed itu deck Mas Akbar itu kalah berapa 21 kalau berapa sekolah enggak sorry masih towernya towernya kalah satu kosong 1 kosong ya berarti deck itu deck-nya siapa update-nya sih ayat logbed versi fireball itu sih kesalahan saya punya salahnya dimana Mas nggak ngambil apa ya oh gitu ya berarti bisa dikatakan untuk decknya ayat itu bisa-bisalah ya di cover sama decknya Mas Akbar ya kalah timing aja tuh Mas ya kalah momentum aja Om iya 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 kayaknya kita harus buat temen-temen harus lihat ini dulu rekamannya ini ada di live-nya Jaya Mas ya Iya jadi kita bahan ini karena saya pengen langsung nih kalau hatinya sih mas Akbar ya teman-teman berarti ya selanjutnya kita kemet ketiga mas masakbar pakai deck-nya pakai golem ya nggak guna ada apa ya dia pakai graveyard kalau nggak salah itu dia berikutnya iya kedua-dua tower atau satu tower satu tower satu tower tapi mas akbar ke terkambek ya masih terkam 21 ini kalau saya lihat di live Jaya kemarin itu masakbar ke salahnya di mes kedua maaf ya kalau misalnya masak baru bisa pakai deck yang benar maksudnya atau deck yang pas ini kan memang balik-balik ke strategi ya Mas ya berarti kalau bisa pakai yang deck yang pas berarti bisa lah bisa menang kalau menang masakbar kan bebannya naik ya jadi 2-0 ya tapi kalau karena kalah Aduh mentalnya kena ya tuh Mas iya kena banget terkambek 21 tuh udah kena mental banget itu Mas terus kita kita lanjut ke mes 4 nih di med keempat masakbar pakai deng Pekai ya Pekai ya Pekai pakai Pekai sama eksekutor ya ya setiap jadwal jadi kalau nggak salah itu tauh tren ya Mas iya tapi yang jika juga jika benarin berarti itu teknik temet ya ya lebih kemecet sih benar-benar 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 satu ada yang kalah strategis satu-dua yang satunya kalah mencap sih ya kalah mencap dan satu lagi kalah mental Mas iya ini berarti Mas Akbar bisa mengakui ya memang benar-benar kalah ya dari akhir Mas iya iya benar-benar kalah tapi selanjutnya saya yakin nih Mas Akbar ada dendam pribadi di nama akhir ya Mas iya oke nih kalau secara fair play ya suatu kemenangan dan kekalahan itu usah saja dalam satu pertandingan Mas nah tinggal pertandingan selanjutnya kita bisa membalas ya seperti kayak derby lah Mas ya kayak Madrid dan Barcelona ya kalau kalah tuh sakitnya wah lama-lama kali apalagi kita fansnya itu Mas apa ya namanya eh apa kalau misalnya lihat temen kita manyun aja tuh Mas pasti tim-timnya kalah ya hati-hati ya jadi satu hari satu malam itu galau ya ya galau banget waduh 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 ayat nih nanti kalau timet selanjutnya tuh bisa terbak bisa dibalas nih sama akbar nih ya mas akbar saya mau tanya nih tentang deck yang dipakai sama mas akbar nih di pertanyaan last ya berakhir ya saya mau tanya kekuatan deck elixir golem itu letaknya dimana Mas kalau untuk elixir golem sih itu lebih ke momentum sih bangun momentum ya bisa bisa dari awal kalau misalnya dapet apa ya dapet cycle enak itu bisa dari awal misal misal kita kalau misalnya kayak orang ngeluarin golem dari belakang itu bisa langsung kalah di go tower ya Mas ya iya bisa tapi kalau saya pribadi lebih ke defense golemnya dulu sih oh di golemnya dulu ya pakai ini ya pakai ini buat varian mas ya eh bukan lebih kau e-drug sama ila tuh oh e-drug dulu buat ngeluarin spell dia oh gitu nunggu dia ya Mas ya kita nunggu dia dulu waktu kita build up serangan oh jatuhkan spell rege habis dia ya Mas ya hahaha habis itu langsung defense aja berarti keunggulan deck elixir golem kata mas akbar tadi di momentum berarti kita sebelum kali dua dan juga dikali dua itu menguntungkan mas ya ya menguntungkan banget buat teknologi ya iya iya berarti kita tuh di tadi waktu normal kita harus pintar-pintar ini ya atur ritmo permainan kita Mas ya bener banget bener-bener itu mas abad di top ladder tembus berapa ini masih paling eh tropinya Mas kalau untuk ekoropi kemarin sampai 7539 jauh mantap kali itu Mas itu bahwa itu bahwa itu sejarah ya Mas ya sejarah banget itu buat saya itu udah level 14-13 level 14-14 udah rilis level 14 ya Mas ya kalau untuk akun mesin saya sendiri yang untuk disini udah nyampai 6.6 jauh woy mati nih kayaknya saya harus cobain ekor gitu ya tapi nggak piti Mas masih banyak belajar nih dari Mas akbar nih Mas itu terus-terus tahannya berapa hari Mas jadi bahwa Tandang berapa ya Tandang berapa ya habis itu langsung langsung Don Donnya tuh di hari yang di satu hari atau di dua hari atau gimana Mas satu dua hari Oh iya Mas saya sekalian mau nanya nih Mas di ladder itu lawan kita banyak paket ya di 6k-7k itu sekitar kebanyakan itu Mk sih Om Mk sama Tk Mk UPK Royal Hawk itu ya Mas ya banyak mkd ya Royal Hawk juga ngeselin ngeselin apalagi sama teknya Mas akbar ya susah ya susah dia pasti baca timing pada saat elbar keluar atau dapat keluar ya Iya saya udah paham nih deh Mas akbar nih ya Mas akbar ya terima kasih banyak mas akbar atas waktunya ya Mas akbar ya Om sama-sama udah ngasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol sedikit di apa sih namanya mini podcast lah ya Mas ya siap-siap ke depannya apa nih ya harapan kedepan buat komunitas Clash Royale Indonesia nih Mas kalau untuk harapannya sih semoga bisa lebih maju lagi sium itu yang Clash Royale kita ya Mas ya ya khususnya di Indonesia akan mengingat dulu kan sempet global ya ya semuanya juga di 2016-2017 Mas ya Iya bener banget 2016-2017 Iya saya kan baru saya kan mainnya 2016-2017 dua tahun saya paku Mas nah ini pada saat Juli saya main lagi Mas dan dan tujuan dan saya konten dan YouTube itu salah satunya biar memajukan Clash Royale ini Mas iya makanya bener-bener kalau gaya konten kreator gaya Om Sanik ini harus disupport ya weh mantep nih banyak mas akbar nih mantep nih oke mas akbar kita tutup ya mas akbar ya ada apa-apa sih cuma itu obrolan disingkat saya dengan pemenang juara tuhan juara tampung kota akbar ya temen-temen semoga temen-temen suka ya jangan lupa terus tongkolongi channel saya jangan lupa like komen ya Om mas akbar pamit ya mas akbar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam